Acara ini didukung oleh Halo mama-mama di rumah, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali Dapur Mama kembali hadir, kali ini bersama saya Mama Huileng. Di episode kali ini, Mama Huileng akan membagikan dua resep yang mudah dan enak untuk disantap oleh para mama-mama dan juga keluarga. Mungkin juga jarang mama buat di rumah. Di menu pertama, Mama Huileng akan membuat pura kentang. Di menu yang kedua ini, Mama Huileng akan membuat samosa. Penasaran? Tetap bersama Mama Huileng di Dapur Mama. Di menu pertama, Mama Huileng akan membuat pura kentang yang mungkin jarang sekali mama-mama buat di rumah. Kita langsung buat, yuk Mama. Bahan utamanya adalah Kentang Wartel Buncis Kewang Bombay Dan Saldri Bumbunya Bumbunya Adalah Garam Di sini saya pakai garam Himalaya Lada Kaldu jamur Biji Biji Pala Palm Sugar Bisa juga gula pasir biasa Keju Keju Susu bubuk Dan Margarin Sekarang kita akan mulai memasak. Pertama, kentang ini kita cuci, lalu kita rebus. Kira-kira Kira-kira 20 sampai 30 menit. Oke, Mama-mama di rumah Kita mulai dengan Memotong Wartel Nanti buncis Bawang Bombay Dan Saldri ya. Caranya adalah Begini. Wartel Dipotong Seperti ini. Dipotong kecil-kecil. Ini Wartel Kira-kira Setengah Kilo. Selanjutnya Kita akan Mengiris Buncis Dipotong sama kecilnya Seperti itu. Selanjutnya Sesudah buncis Ya. Ini yang sangat main juga adalah Bawang Bombay. Ini tidak perlu Sehalus Seperti Wartel Dan buncis Karena nanti Begitu kita masak Dia akan Layu juga. Ini dibuang Lalu kita bisa iris Tuh, pedes. Ketua 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 Nah selanjutnya Saldri Kita potong halus-halus. Banyak anak-anak yang yang tidak suka saldri tapi dengan nanti diaduk jadi satu ini cuma memberikan aroma yang wangi dan memberikan kesegaran ya sekarang kita cek dulu kentangnya ya ini kentangnya sudah empuk ya sudah matang nah kentang ini nanti akan kita hancurkan kita akan bikin seperti mashed potato dan saya sarankan bahwa dengan kondisi yang hangat ya supaya gampang untuk dibuat mashed potato kita mulai kupas kentangnya dikupas saya sengaja merebus kentang dengan kulitnya dan kemudian baru kita kupas supaya tidak banyak yang terbuang dan lebih mudah lalu kita hancurkan tuh kan mudah kan kalau dia masih hangat-hangat ya jadi kentang yang kita hancurkan jangan terlalu hancur supaya masih ada berasa kentangnya ya gini aja nih lalu mama mama di rumah sesudah ini siap ya kita mulai dengan memarut biji pala wanginya ini wangi banget biji pala kita aduk supaya merata untuk satu kilo kentang kira-kira biji palanya setengah ya lalu kita taruh garam aduk lalu kita taruh gula sedikit susu kira-kira 2 sendok makan lalu kita pakai sedikit mentega selesai oh ya kalau mama ingin menggunakan butter juga boleh disini saya menggunakan margarin Lalu Kita parut keju Disini saya menggunakan Keju cheddar Kentangnya sudah siap Kita mulai ya Mama-mama di rumah Kita tuang minyak secukupnya Biar minyaknya panas dulu Pertama-tama kita masukkan dulu Kolang bombaynya Nah, sesudah itu Kita Sesudah agak kuning Sedikit layu Kita masukkan wortelnya Kita tambahkan Sedikit margarin Setelah itu Kita masukkan juga Buncisnya Jadi sudah Setengah matang Wortelnya Kita tambahkan buncisnya Sekarang karena sudah hampir matang Kita tambahkan Garam Setengah matang Setengah matang Saldo jamur Ya, mama-mama Ini sudah matang ya Tapi tergantung Kalau ada yang mau lebih lembut Silahkan Kalau Saya sukanya begini Masih agak crunchy Tapi jelas sudah matang Nanti ini akan kita campur Dengan adonan kentang Yang tadi sudah kita Beri bumbu Dengan api yang kecil Api yang kecil Sekarang kita campurkan Kentangnya Lalu kita aduk Dan sesudah agak rata Kita Masukkan saldri Nah, sekarang Kita siapkan pinggan Anti panas Yang sudah kita olesi Dengan mentega Ya Lalu Kita tuang Nah, sesudah Siap Sekarang kita parut Kejunya Di atas Nah, ini siap Untuk kita bakar Dengan suhu Sekitar 180 sampai 200 derajat Ini dia Pura kentang Yang sudah jadi Bisa disantap Saat masih hangat Selain rasa yang lezat Proses memasaknya Juga mudah Ya kan mama mama Selamat mencoba